Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan kami belajar bonsai pemula kita lihat bahan beringin ini temen-temen ini konon katanya beringin iprik pucuk hijau apa-apa temen-temen ya kurang lebih seperti itu temen-temen karena menurut saya ini kayaknya beda temen-temen cuman kata temen-temen ada temen-temen yang lain maksudnya yang bilang ini ibrit pucuk hijau untuk lebih jelasnya temen-temen silahkan komen temen-temen ya Oh ya untuk mendukung channel ini jangan lupa like subscribe komennya sekalian temen-temen ya supaya channel ini lebih bergembang lagi kita lihat bahan iprik ini temen-temen bahan beringin iprik nah pomola jadi belum seberapa paham ini batangnya tegak lurus teman-teman kemarin dicongkel karena banyak sekali akarnya dan sampai saat ini Alhamdulillah sudah hidup temen-temen ini pojoknya seperti ini temen-temen apakah ini benar-benar iprik temen-temen mungkin bagi senior-senior yang lebih paham silahkan dikasih tahu untuk yang junior-senior seperti ini yang pemula seperti ini temen-temen daunnya ini cukup leper temen-temen ya seperti ini temen-temen kalau lihat dari texture daun dan batanya sama seperti iprik temen-temen ini untuk yang masih muda hijau temen-temen ya batanya seperti ini temen-temen ini tujuannya mau saya pindahin temen-temen saya pindahin ke media yang lain atau ke tempat yang lain karena ini sudah kita busuk polybagnya temen-temen takut kalau hancur jadi kita pindahin nanti ke apa ya tempat yang lain nanti kita cari tempat supaya kedepannya bisa diselamatkan temen-temen jadi sekalian kita rubah temen-temen ya nanti kita press apa ya kita pindahin supaya ada perubahan langsung aja temen-temen kita mau potong bagian bawah ini kita press kita pindahin supaya lebih bokel lebih seru kita melihatnya kita buangin akar-akar ini akar lama nih temen-temen kita press pendek seperti ini temen-temen pokoknya kita rubah sebagaimana nanti cocoknya temen-temen ini bagian bawah ini kita potong langsung aja kita gergaji temen-temen nampaknya agak sulit nyimpang gergajinya karena batangnya begitu keras temen-temen bagian atas ini kita ambil aja temen-temen untuk atas kanan kita percepat aja temen-temen ya bisa nunggu lama-lama akhirnya otos juga temen-temen Alhamdulillah akhirnya terpotong juga sekarang sudah nampak pendek temen-temen jadi kita bikin sebogel mungkin kemarin sengaja dibikin ukuran satu jengkal tinggi karena kita masih khawatir hidup enggaknya temen-temen kalau sudah hidup seperti ini kita press temen-temen ya siapa tahu dengan dipres ini menjadi lebih bogel ini temen-temen apakah pemotongan ini sesuai dengan kehendak temen-temen juga nanti kita rapihkan ini temen-temen kita rapihkan lagi kita buang sekiranya akar-akar yang melebih batang atas ini ini potongannya temen-temen kemarin kiranya sudah bogel ternyata masih tinggi temen-temen sekiranya sudah tidak enak dipandang lagi kita buang saja ini saya percepat temen-temen sudah saya kerok-kerok sudah saya bersihin ini kita kurangin daunnya temen-temen ya supaya tidak mengganggu pertumbuhan kurangin sedikit nanti sedikit kita tambahin kawatnya supaya enggak melengkung temen-temen keberatan ini atau bringin ini sangat mudah tumbuh temen-temen tunasnya banyak sekali ini kita bongkar kita pindah tempat yang sekiranya lebih bagus temen-temen jadi mumpung masih pagi kita agak sedikit kotor-kotoran temen-temen sebelum kita menjalankan aktivitas sehari-hari kita pindahin dulu pohon bringin ini ke tempat yang lebih layak temen-temen ini sudah saya siapin ember temen-temen ya ember yang sekiranya sudah tidak dipakai temen-temen jangan pakai ember yang masih dipakai nanti dimarah temen-temen sama yang punya ember seperti ini apa akarnya temen-temen akarnya cukup banyak sekali ini sengaja tidak saya potong karena ini masih rawan temen-temen ya rawan jadi kita biarin saja seperti ini kita buang yang akar yang besar-besar aja ini medianya saya ganti pasir temen-temen temen-temen saya kasih tanah tanah aslinya temen-temen ya supaya dia tidak kaget temen-temen ya kalau pasir semua nanti kurang vitamin temen-temen karena vitamin dia ini di polybag ini sangat banyak jadi kita opos dengan pasir supaya tidak gampang mengeras tanah temen-temen tambahin kita siram saat bahagian atas ini kita kasih pasir lagi temen-temen wow pasir kali boleh pasir bangunan juga boleh pokoknya masih kelihat pasir temen-temen ya apalagi pasir yang sudah campur tanah temen-temen banyak sekali vitaminnya temen-temen di pasir yang sudah ada potoran bunganya bunga pasirnya atau potoran kucing waduh bahunya kemana-mana temen-temen bokuman membawa seperti ini temen-temen ya sangat mudah untuk penyalinan penyalinan medianya teman-teman gimana teman-teman di pagi hari ini sudah pada ngopi belum kalau sebelum pada ngopi atau sudah ada kopinya diseruput dulu temen-temen jadi nanti kita cuci mata benerin kembang kopinya enggak diseruput-seruput temen-temen nanti dingin nggak enak lagi bisa bikin perut kembung disambil ucek-ucek kembang sambil ngopi temen-temen saya kira sudah cukup temen-temen seperti ini saja mudah-mudahan kedepannya bisa bentuknya bisa lebih bagus lagi temen-temen ya Alhamdulillah teman-teman ini sudah saya sedikit saya kawat temen-temen supaya ada penahannya temen-temen ya karena batangnya ini mau saya presin juga saya sengaja saya tinggalin daun yang atasnya supaya tidak mengurangi pembesaran batangnya temen-temen saya buang pojoknya saja untuk bagian atasnya kemudahan cepat tertutup lukanya ini temen-temen ya kalau lukanya tertutup dan sudah ada pembengkaan bagian bawah ini temen-temen ya yang dimaksud hokil tadi temen-temen biar bentuknya tegak lurus cuman kita jadikan bahan dasarnya aja ini bagian bawah ini temen-temen bagian belakangnya temen-temen untuk sementara seperti ini aja temen-temen untuk kedepannya kita pikirin depannya besok entah ini nanti kita biarin sebulan dua bulan tiga bulan setahun dua tahun pasti ada perubahan temen-temen saya kira sudah cukup untuk kembang pagi hari ini temen-temen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta bonsai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati